Indonesia sebetulnya masih bisa lolos, tapi ya peluangnya kecil. Karena lawan tim tuan rumah juga agak gampang. Nah artinya mental dari para pemain ini harus kuat. Dan feeling saya, ya kuat lah. Kan banyak pemain yang sudah bermain di level senior ya. Jadi bagi Coach Hinta yang penting nanti game plannya itu harus sesuai dengan tim yang dilawan. Atau tim yang dihadapin. Jadi jangan sampai nanti lawan Qatar tuh mainnya defensif. Harus keluar menyerang, karena sebetulnya tim tuan rumah juga punya beban. Kan tuan rumah, mereka juga ingin menang. Press mereka lebih awal. Persulit para pemain mereka. Lawan Australia wajar kalau mau defend, gak masalah. Dengan segi kekuatan mereka lebih unggul. Lawan Jordania perlu juga bermain menyerang. Harus ngambil resiko. Kalau gak gimana caranya mau dapet poin. Kalau cuma mau mainnya bertahan, ya kan? Karena ini kan yang diincarkan poin. Dan ini kan mainnya di Qatar. Bukan main di Indonesia, ketika di babak kualifikasi itu kan bisa menang telak lonceng Tipei dan juga Turkmenistan. Tapi yang paling penting bagi para pemain, kondisi fisik mereka harus kuat. Karena ini pemain-pemain di level U23, di level Asia kuat-kuat semua loh teman-teman. Nah pertanyaannya sebelum EXCO melakukan evaluasi, saya sebagai pengamat bola menyatakan. Mau nunggu apa lagi? Dengan mengaitkan pertanyaan dari Reza tadi. Januari kita akan ketemu Irak. Ketemu Vietnam, Piala Asia, ketemu Jepang. Dalam kurun waktu Januari kan? Pertengahan tuh belasan kalau gak salah sampai tanggal 20-an kan? Tiga pertandingan berturut-turut. Kalau lanjutan kualifikasinya di Maret. Maret, ketemu Vietnam dua kali. Ketemu Vietnam back to back 21 atau 24 tuh. Back to back lah pokoknya di 20-an. Tanggal 20-an lawan Vietnam. Mau nunggu. Dengan gambaran per hari ini, per kemarin kita lihat kualitas permainan timnas kita seperti itu. Di Irak dan di Filipina. Mau nunggu sampai itu, sampai Januari. Menurut saya sih apa yang harus ditunggu? Proses apa lagi yang harus ditunggu? Minta neutralisasi sudah. Apa sudah? Apa yang mau ditunggu? Sportivitas gak keluar. Sebagai seorang pelatih, pertanggung jawaban bahwa saya lah yang kalau ada salah, saya yang salah gitu. Sebagai pelatih gak ada. Bima Sakti masih bisa ngomong kayak begitu kan? Waktu timnas U17. Dia bilang jangan salahin anak-anak saya yang salah sebagai pelatih. Karena dalam dunia sepak bola modern manapun ya begitu. Pelatih yang bertanggung jawab. Ini bener-bener blunder terbesar Sintayong yang gue pernah lihat. Tapi sekali lagi gue bukan barisan yang Sintayong out. Enggak. Sama sekali tidak. Tetap dia sudah melakukan hal yang benar. Mungkin dia lagi bereksperimen. Dia lagi mencoba-coba. Kita gak tahu. Apa namanya? Semoga dia belajarlah dari kesalahan bahwa orang Indonesia gak bisa main bertahan. Ya kita masih belum kiamat nih Bung ya? Oh iya. Belum kiamat. Betul. Poin satu. Itu untuk kritikan-kritikan ke STI banyak sekali terjadi nih Bung. Ya bahkan saya mengatakan sudah waktunya stop. STI out. Sudah boleh hal pergantian pelatih. Wajar-wajar saja kekesalan itu ada. Ya kita harus terima itu dengan berbesar hati ya. Tapi kalau misalnya untuk pergantian pelatih tunggu dulu sampai habis. Terus kan tinggal 6 bulan. Lihat aja proses ke depan bagaimana sampai berakhir. Karena tuh STI masih membawa tim ini lolos ke Piala Asia. Kita hormati itu. Membawa juga lolos ke Piala Asia untuk U23. Kan prapiala dunia ini masih sampai bulan Juni kan? Itu saat terakhir STI akan dievaluasi di sana. Tapi perlu memang bagi PSSI untuk mengevaluasi. Kinerja dari STI itu harus. Harus evaluasi untuk bisa melihat. Terlepas bukan soal dia mau dipecat. Bukan. Mengevaluasi itu penting. Inilah saatnya. Untuk bisa melihat mengkoreksi. Apa yang sudah terjadi saat ini. Sambil kita menunggu poin untuk pertandingan-pertandingan ke depan ini. Kalau memang gagal total ya. Semua urusan dari PSSI yang mengambil kebijakan. Keputusan. Dan STI tau kan. STI tau. Pasti dia tau. Dia tau sendiri. POSISI dia juga. Sampai kalau gagal ya dia bahkan dia bilang waktu itu. Tahun lalu itu dia pernah bilang. Saya juga tidak disuruh mundur. Saya akan mundur. Kalau sampai ini semua gagal. Tidak membawa hasil apapun. Itu. Ya. Makanya kita akan tunggu. Kita akan lihat nantinya. Apa yang akan terjadi terutama di Qatar dalam dua laga. Untuk senior. Di bulan Januari sama Februari. Kemudian di bulan April sama Mei itu U23. Dikata sambil menyelesaikan pertandingan. Untuk lanjutan 2024. Di prakualifikasi nih. Pila dunia. At least untuk mengobat itu tadi. Bagaimana caranya kita main dengan tiga back. Tapi lubang-lubangnya banyak banget nih. Ada apa sama komunikasi antara Elkan, Rizky sama Jordi. Apa yang ada apa. Ini harus ditekankan. Karena memang ini kita lihat lah. Tim Las dalam beberapa bulan terakhir lah ya. Sebelum 2022-2023 tentunya. Kita tahu ketika Elkan main. Ketika Rizky main. Biasanya itu adalah poros yang kuat. Seharusnya mereka poros-poros yang kuat di tengah. Tapi ya ini dia. Ada yang gak work di jeda internasional ini. Seharusnya ini jadi pemanasan untuk piala Asia juga nih. Kalau ketemu Jepang kayak gini ya gawat juga. Fahri Hussaini dan Park Hang Seo disebut cocok gantikan Sinta Aeyong di Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sepak bola yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan PSSI, Tommy Willi atau biasa dipanggil Bung Tawel. PSSI sebelumnya memiliki komitmen untuk memperpanjang kontrak STY Sapaan Akrab Sinta Aeyong sampai Juni tahun 2024. Namun, perpanjangan kontrak pelatih 53 tahun itu bergantung bagaimana kiprahnya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belakangan, nasib sang pelatih asal Korea Selatan itu mulai terancam karena hasil buruk yang diraih Timnas Indonesia di dua laga awal putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dibantai Irak 1-5 dan ditahan 1-1 oleh Filipina sehingga kini menempati dasar klasemen sementara grup F. Melihat situasi tersebut, Bung Tawel pernah merekomendasikan tiga opsi pelatih yang dinilai cocok gantikan Sinta Aeyong di Timnas Indonesia. Ketiga pelatih tersebut, yakni Fahri Hussaini, Park Hang Seo, dan Akira Nishino. Menurut Bung Tawel, Fahri Hussaini layak untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia jika skuad Garuda ingin ditangani juru taktik lokal. Alasannya, sang arsitek 58 tahun itu sebelumnya pernah menangani Timnas Indonesia kelompok umur, yakni U16 dan U19. Kalau lokal yang punya kapasitas integritas, Fahri Hussaini, kata Bung Tawel ketika ditanya siapa pelatih yang cocok menggantikan Sinta Aeyong, dikutip dari kanal Youtube Sport 77 ofisial, Senin tanggal 27 November tahun 2023. Sementara itu, Bung Tawel menilai Park Hang Seo dan Akira Nishino juga cocok gantikan Sinta Aeyong di Timnas Indonesia jika ingin ditukangi pelatih asing. Pasalnya, keduanya sudah malam melintang di kanca Asia dan Asia Tenggara. Paling dekat konkret, Park Hang Seo, Akira Nishino. Kalau buat saya Park Hang Seo sudah di level persaingan Asia dan ASEAN, di Timnas Vietnam, Akira Nishino gagal di Thailand belum tentu, gagal di Timnas Indonesia tutup Bung Tawel. Direktur Akademi Persis Solo, Jackson F. Thiago, mengakui bahwa sudah ada banyak sekali pelatih berkualitas yang pernah menangani Timnas Indonesia. Namun, menurutnya Sinta Aeyong adalah sosok yang paling baik. Sayangnya, kata Jackson F. Thiago, sepak bola Indonesia tak pernah belajar dan menyerap ilmu-ilmu dari para juru taktik terbaik yang pernah datang untuk menangani Timnas Indonesia tersebut. Saya selalu bilang kepada beberapa teman pelatih dari Brazil yang datang ke Indonesia bahwa saya sudah pernah lihat begitu banyak orang hebat datang dan pergi dari Indonesia, kata Jackson, Prabu, tanggal 22 November tahun 2023. Terutama pelatih dan staff-staffnya yang sudah punya begitu banyak prestasi di luar negeri. Tapi, kita selama ini di Timnas Indonesia tak pernah sabar. Saya menyebut kita karena saya juga pelaku sepak bola di Indonesia, tambahnya. Saya selalu bilang kepada beberapa teman pelatih dari Brazil yang datang ke Indonesia bahwa saya sudah pernah lihat begitu banyak orang hebat datang dan pergi dari Indonesia, kata Jackson, Prabu, tanggal 22 November tahun 2023. Terutama pelatih dan staff-staffnya yang sudah punya begitu banyak prestasi di luar negeri. Tapi, kita selama ini di Timnas Indonesia tak pernah sabar. Saya menyebut kita karena saya juga pelaku sepak bola di Indonesia, tambahnya. Menurut mantan pelatih Timnas Indonesia pada medio 2013 itu, STY memiliki standar yang tinggi. Sebab, dia datang dengan reputasi bagus karena membawa Korea Selatan menumbangkan Jerman di Piala Dunia 2018. Sebab, Shin Tae-yong pernah menangani tim di Piala Dunia, dan sukses mengalahkan juara bertahan di Piala Dunia tersebut. Sehingga, beliau punya standar yang setinggi-tingginya, katanya. Menurut saya, belum ada pelatih sehebat Shin Tae-yong yang pernah menginjakan kaki di Indonesia untuk melatih Timnas Indonesia, imbuhnya. Sayangnya, kata pelatih yang pernah membawa Persipura Jayapura meraih tiga trofi ISL itu, masyarakat Indonesia masih terlalu sibuk dengan isu-isu yang tidak krusial seperti lokal pride hingga pro-kontra pemain naturalisasi. Namun, selama ini kita justru lebih fokus pada isu lokal pride hingga naturalisasi, sehingga selalu ada konflik yang memecahkan konsentrasi kita, katanya. Itu yang membuat kita gagal memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh orang tersebut. Kita di Indonesia ini selalu mencari kekurangan-kekurangan yang ada, ia menambahkan. Sebab, Shin Tae-yong pernah menangani tim di Piala Dunia, dan sukses mengalahkan juara bertahan di Piala Dunia tersebut. Sehingga, beliau punya standar yang setinggi-tingginya, katanya. Menurut saya, belum ada pelatih sehebat Shin Tae-yong yang pernah menginjakan kaki di Indonesia untuk melatih Timnas Indonesia, imbuhnya. Sayangnya, kata pelatih yang pernah membawa Persipura Jayapura meraih tiga trofi ISL itu. Masyarakat Indonesia masih terlalu sibuk dengan isu-isu yang tidak krusial seperti lokal pride hingga pro-kontra pemain naturalisasi. Namun, selama ini kita justru lebih fokus pada isu lokal pride hingga naturalisasi, sehingga selalu ada konflik yang memecahkan konsentrasi kita. Katanya, itu yang membuat kita gagal memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh orang tersebut. Kita di Indonesia ini selalu mencari kekurangan-kekurangan yang ada, ia menambahkan. Terima kasih telah menonton!